selamat menikmati selamat menikmati teknik elektro oke, apa yang sudah kita tahu tentang teknik elektro pada umumnya teknik elektro ini disamakan orang dengan listrik oke, itu benar ataupun video studi yang membahas tentang sistem penagaan listrik itu belum benar walaupun pada dasarnya elektro ini juga punya tabang yaitu telekomunikasi dan juga komputar, namun pada kali ini kita akan membahas tentang teknik elektro yang membahas sistem penagaan listrik apakah teknik elektro ini sebuah video studi yang sangat menarik oke banyak kita dengar ataupun mungkin sobat sudah mendengar bahwa teknik elektro itu adalah salah satu teknik yang sangat-sangat yang menjengketkan dimana di dalamnya berdapat dosi mata kulenya susah-susah karena fisika mati-matik elektroplas dewa belum lebih banyak lama tamat kemudian setelah tamat kerja listrik terpegang listrik mati nah itu akan membuat kita merasa elektro tidak menarik juga menjadi malas ataupun enggak dalam mempelajari dunia elektro namun apakah elektro sesederhana atau pesenai fitur apakah elektro itu tidak ada manisnya oke kita akan bukas pada pemikiran ini sampai dengan benar-benar kita tahu elektro itu manisnya bagaimana itu sangat manis baiklah saya akan bertanya kepada sobat pemakut industri mana ataupun perusahaan mana di dunia ini di dunia ini yang tidak menggunakan listrik oke kita sepakat ya bahwa tidak ada perusahaan atau industri bumi ini tidak menggunakan listrik artinya berapa besar ataupun banyak peluang ternyata kerja yang dibutuhkan untuk seorang yang sukses melalui dunia ini elektro besar oke dan elektro ini juga tidak hanya bisa bekerja di bidang sini dia bisa mengikut perbankan bisa bisa kenapa yang dipakai di situ adalah analoginya oke seorang yang mempelajari tentang ilmu eksat ilmu pasti matematika fisikal yang lebih akan memiliki dengan banyak analisis yang lebih tinggi daripada yang lain oke karena itulah dia bisa bekerja di bidang selain teknik elektro itu sendiri artinya peluang kerja semakin besar namun apabila anda sukses dalam mengaruhi teknik elektro bukan ramah sekedar tamat ini beda maaf maaf dan maaf kali ini saya akan berbicara sedikit apa yang saya dapatkan dari dunia elektro bukan maksud diri untuk sombong namun untuk menciptakan ketertarikan kepada dunia elektro dan mendapatkan semangat kita dalam mempelajari dunia elektro oke dari elektro ini saya berhasil menembus yang namanya Eropa Asia dan juga Indonesia oke di Eropa saya pernah Belanda Jerman Prancis kemudian yang terakhir Finlandia oke kemudian untuk Asia saya pernah dengan Singapur Malaysia China nah kalau untuk Indonesia saya sudah rata Jakarta Bandung Surabaya Jogja Batang itu sudah saya adukin sebetulnya dengan hanya sedikit 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 ilmu elektro yang bisa saya aplikasikan karena ilmu saya memang hanya sedikit 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 sekali namun yang sedikit ini bisa memberikan saya begitu banyak dampak yang membuat saya bisa mengetahui dunia apalagi para master master ataupun para ahli-ahli elektro ini memang mereka memiliki sebuah ilmu sedangkan saya sedikit sedikit seperti itu apalagi orang yang memang memiliki ilmu elektro ini yang sebuah muda oke jadi kita jangan hanya mengetahui tidak enaknya dari dunia elektro ini ternyata dunia elektro ini malis itu luar biasa yang kita dengar sebenarnya awal mata kuliah susah kemudian lama-lama berperti listrik kemudian mati apakah ini benar ha apakah ini benar tidak semuanya benar saya akan memplatifikasi dari beberapa poin yang selalu menghentui para pelajar yang ingin melakukan kuliahnya badunia elektro ataupun yang sedang menjalani perkuliahan di elektro baiklah saya mulai dari setelah selamat bukti listrik terpegang listrik kontak mati oke apakah kita sebagai manusia tidak punya akal untuk bukti secara safety apabila kita setelah berhasil mengaruhi dunia elektro ini maka kita akan paham pekerja yang berbahaya dan bagaimana cara mengeliminasi bahaya tersebut APD itu adalah hal yang terakhir maka kita bekerja berdasarkan sistem K3 yang telah diterapkan dan kita ketahui bahwa kalau seandainya bekerja tidak tidak boleh artinya kita harus mematikan saluran itu sebelum kita mengerjakannya kemudian apabila ada orang isu diangkat tidak 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 akan mungkin bisa hidup kecuali orang yang pekerja tersebut yang menghidupkan karena memegang kuncinya oke itu sudah mengeliminasi dari risiko pekerjaan artinya tidak selamanya orang berada di listrik itu artinya dia sudah lalai dalam pekerja atau lalai dalam keselamatan kerja dosen yang sudah sulit atau sulit tanpa penjelasan sulit mengaasih nilai jadi positif artinya kita disuruh buka bekerja lebih atau kita bisa menjelaskan tidak dengan sempurna kita cukup dikasih dasar dan kita kebanggaan dengan dari buku-buku kita bahwa oleh kemudian lu segera jalan-jalan tidak bisa membantu kita dari buku ataupun jurnal-jurnal untuk membantu kita boleh kalau tidak bertanya kita sadari kalau kita adik hormat kepada si abang dan si abang akan sayang kepada adik oke mungkin itu saja beberapa hal yang menangkis tentang pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dunia elektro oke back to the topic bagaimana cara akan sukses dalam mengarungi dunia elektro tidak banyak-banyak tips yang akan saya berikan hanya tiga tips yang saya berikan dan ini sudah saya menjalankan sementara saya lalu menjalani masa kebelian elektronik elektro oke yang pertama belajar itu bukan menghapal namun memahami ingat hafal bukan paham karena sesuatu yang anda hafal akan bisa anda lupa namun atau tidak sebuah pelajaran yang anda pahami artinya anda menghapalnya seumur hidup contoh anda tahu rumus menghitung sebuah tahanan oke R sama dengan Rho kali L buat A rumus mu R panjang Rho itu adalah kanan jenis dari penghantar kemudian A adalah luas penampang pertanyaannya apakah rumus yang dulu di luar atau percobaan menghasilkan rumus oke ada rumus dicoba atau dilakukan percobaan terlebih dahulu hasilnya dijadikan sebuah rumus ini beda oke kita akan membuka pemahaman sedikit kenapa kenapa rumus R sama dengan Rho L per A ini bisa ada apakah kita bisa terima ini bulan-bulan kita hafal R itu sama dengan Rho L per A apa kita ketahui kenapa bisa jadi R sama dengan Rho L per A R sama dengan tahanan Rho tergantung jenis bahan oke jadi kita pertanyakan adalah R dan A semakin panjang semua kabel ataupun bukan antar maka tahanannya semakin besar logika ya berarti bahannya semakin banyak nih bertang 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter berarti bahannya semakin banyak proyek 5 kilo ku dia semakin banyak kilonya artinya bahannya semakin besar logika kita bisa terima namun dibalik itu ada dibagi atau per A berarti bahannya kembali dengan bos penampang dengan hukuman yang sama namun bos penampang yang dikebesar akan memasuki tahanannya lebih rendah padahal bahannya juga bertambah beratnya juga bertambah namun bertahanannya berkurang kalau ada dari sobat primakut yang mengerti ataupun sudah bisa menjawab pertanyaan yang seberikan artinya sobat primakut semua sudah berada di jalan yang benar sobat sudah memahami tentang R sama dengan log ekor A bukan apa jadi jawabannya bagaimana konsepnya adalah arus itu apa tahanan fungsinya menahan arus arus itu apa arus itu adalah elektron yang bergerak garis bauti elektron yang bergerak oke sebuah penampang dengan ukuran 2,5 mm saja kita ambil kemudian kita bandingkan dengan yang 10 mm kak dari 2 kak tersebut bahan mana yang lebih banyak mengandung elektron benar yang luas penampang lebih besar akan memiliki elektron yang lebih banyak jika apabila diberikan tegangan maka elektron yang bergerak pada sebuah tahanan yang diameternya lebih kecil itu lebih sedikit daripada pengantar yang memiliki diameter lebih besar yang akan menghasilkan aliran elektron yang lebih banyak kenapa dari benda yang tersebut sudah mengandung elektron yang lebih banyak tersebut tersebut ini baru kita pahami ternyata gara-gara ataupun disebabkan elektron pada diameternya 2 besar itu lebih banyak maka arus yang bisa dihasilkan lebih banyak juga artinya kalau arus yang lewat lebih banyak dan praktik tahanannya kecil kalau arus yang atau elektron yang bergerak itu sedikit artinya tahanannya besar nah ini adalah sebuah konsep sederhana dalam memahami bukan menghapai yang kedua artinya kesimbangan waktu antara belajar bermain dan juga bergaul maksudnya bagaimana apabila ada seseorang yang menjalani dunia elektron ini atau mempelajari dunia elektron ini butuh buku kalau bahasanya ya atau belajar belajar tidak peduli lingkungan tidak bergaul maksudnya tidak bergaul maksudnya maksudnya bisa dikatakan seseorang yang bakalan lurus ataupun berhasil dalam mengaruhi dunia elektron bisa jadi saya tidak berani mengatakan tidak ya bisa jadi but it it's not me bro it's not me karena bagi saya selain kita mempunyai kemampuan akademis yang bagus kita juga harus bisa memiliki reaksi komunikasi oke itulah pentingnya antara kesimpangan belajar dan juga bergaul kemudian bermain secara tidak langsung bermain ini merupakan sebuah kontribusi yang sangat baik bagi seseorang yang sedang dalam masa pembelajaran bagusnya dimana oke namun aku bisa bermain ini lebih banyak daripada pelajarnya itu salah juga yang saya katakan adalah harus bisa dihebangkan oke ketika kita mempelajari ataupun berusaha untuk memahami sebuah problem dalam sistem terhadap listrik pasti kita pernah mengalami banyak masa-masa buntur sudah dipelajari 2 jam 3 jam 4 jam tidak ketemu tidak pahami apa yang harus kita lakukan kita istiahatkan otak kita yang berkerja kelas ini harus diistihahatkan berlebih dahulu sebelum kembali meluncurkannya bagaimana cara mengistihahatkannya ini bisa dilihat pemain ada yang menggim gifat ataupun nonton bersama teman yang out it's ok apapun caranya agar sototrewarusma itu dapat mengistirahatkan ini otak kita yang sudah lelah dan lelah setelah otak kita istirahat maka akan timbun ide-ide baru ataupun cara-cara baru dalam memahami atau menyelesaikan problem yang sedang kita pelajari trust me it's work tips yang ketiga atau tips yang terakhir adalah cintai dunia elektro ini adalah sebuah tips yang sangat ungu saya akan mengibatkan kepada sopapriwaku semua yang mencintai pasangannya ok apa yang dilakukan seseorang yang sedang jatuh cinta ataupun yang saling mencintai ok orang yang saling mencintai itu akan berusaha untuk mengerti tentang pasangannya bukan memaksakan kehendaknya si pasangannya itu harus mengikuti kemauannya terus itu itu tidak benar ok maka harus bisa saling sama-sama memahami hingga akhirnya perbedaan itu diterima sama-sama lain dan berjalan bersama sematis begitu juga untuk dunia elektro apabila kita pencintai dunia elektro maka kita akan berusaha keras untuk memahami dunia elektro kita gak bisa memahami kenapa listrik ini bisa mengulang penyara kemudian bagaimana motor itu bisa berputar kemudian kenapa teraku bisa menurunkan kegama atau menaikkan kegama bagaimana sifat-sifat dari listrik lainnya dan dengan rasa cinta terhadap dunia elektro ini membuat kita merasa akan selalu kekurangan ilmu pengetahuan dan membuat kita itu menjadi haus tentang ilmu pengetahuan di dunia elektro dan membuat kita merasa kurang nah itu apabila kita sudah sampai ketara mencintai dunia elektro baiklah sobat prim aku semua tips sukses dalam melalui dunia teknik elektro ini sudah saya bagikan seluruhnya kepada sobat prim aku semua dan tips ini memang sudah saya jalani dan semenjak saya duduk di buku berkuliahan teknik elektro oke protein kali ini lebih cocoknya katakan sebagai seri kontennya untuk meniklukan minat dan juga semangat kita dalam mempelajari kuliah elektro oke apabila sobat prim aku semua pertanyaan kali ini bermanfaat jangan pernah menurut saya dengan like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar dan juga saya selalu mengira untuk mendownload buku-buku elektro di 500 dokumen linknya nanti akan saya letakkan atau saya tulis pada deskripsi konten yang ini dan juga apabila ingin saling sharing ataupun komunikasi ya diantara bisa melalui konten komen pada komentar ataupun langsung ke instagram saya nanti akan saya fast respon karena saya tidak dalam sedisi sibuk oke yang ke atas selamat berpisah pada video kali ini sampai bertemu kembali pada bagian-bagian berikutnya tetap bertemu semua kembali 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 terima kasih